Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 31 Terima kasih atas undangan khusus Huloci Ampue, kamar baka ini benar-benar luar biasa, sungguh menginspirasi. Bo Ampue untuk membangun kamar yang sama kelak di kemudian hari desis busan setelah dipersilahkan duduk oleh Husinkok, dan kini mereka duduk mengitari meja yang terlihat cukup antik dan terbuat dari bahan kayu yang cukup keras namun warnanya berkilat. Baiklah, tetapi sebelum melanjutkan, apakah benar dugaan lohu bahwa saat inipun lohu bahkan sedang tidak berhadapan dengan jati diri sesungguhnya dari engkau anak muda? Yang bahkan dalam dugaan lohu lebih jauh, sama rantian liongko ai hiap juga adalah hasil kerjamu. Apa dugaan lohu benar anak muda sapa Husinkok dengan wajah yang ramah, sementara teku ipangcu dan cupangcu yang memang sudah tahu rahasia busan terhentak dan kaget setelah. Betapa Husinkok bisa langsung buka rahasia dan menodong ko ai hii sebelum mereka semua merasa cukup nyaman er ada di kamar baka itu. Tetapi, sekali lagi teku ipangcu kaget melihat reaksi busan yang tidak terkejut, tidak kaget dan tetap tenang seperti semula. Bahkan, memandang tanpa memberi jawaban kepada Husinkok, seperti mengiakan tetapi seperti juga tidak mengiakan. Mereka berdua malahan terlihat saling pandang dan seperti saling menjajaki kedalaman hati dan kedalaman atas pengetahuan masing-masing. Dan mereka berdua terus sambil pandang selama beberapa saat lamanya. Sinar metu Husinkok yang berwibawa dan sinar metu ko ai ji atau busan yang tetap seperti ketika baru masuk tadi. Tetapi, beberapa saat kemudian, terlihat keduanya saling tersenyum dan tidak ada satupun kata-kata yang terucapkan. Tekui pangcu dan cupangcu maklum, bahwa kedua tokoh itu sedang adu kecerdikan dan membutuhkan daya yang lain dan berbeda sama sekali untuk melakukannya. Dan ketika akhirnya kedua orang itu duduk dengan nyaman, terdengar akhirnya Husinkok kembali buka suara. Acah, benar, memang kadang-kadang kita tidak perlu harus tahu semuanya, cukup jika kita sudah paham sebagian besarnya dan tidak perlu tahu semuanya. Baiklah, silahkan menikmati dan santai saja dengan pertemuan ini anak muda. Pertemuan kita dan komunikasi kita barusan membuatku semakin yakin dan percaya jika kata-kataku di penutupan perayaan ulang tahunku, sama sekali tidak keliru. Hanya saja, yang membuatku sangat kaget dan sangat menghentak pemikiran ialah, ternyata penopang, tionggoan ke depan adalah seorang anak muda, atau seorang yang masih sangat muda. Acah, sudahlah, tua atau muda tidak lagi penting memang, karena yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi bahaya yang berada di depan mata. Tek Ui Sinkai dan Cu Yung Lin atau Cu Pang Cu tidak tahu apa yang dipercakapkan Busan dengan Husinkok. Keduanya hanya saling bertatap wajah dan Husinkok sudah membuat kesimpulan yang sama sekali tidak keliru. Ko Eiji tidak terlihat berkata satu kalimat pun, namun keduanya seperti sudah saling memahami. Yang dapat mereka sadari adalah, bahwa komunikasi senyap tanpa kata-kata tadi telah melahirkan kesepahaman antara Husinkok dan Busan meski tidak disampaikan keluar dalam kata-kata ataupun kalimat, tetapi sikap dan percakapan mereka selanjutnya memperkokoh kesimpulan mereka itu. Dan kesimpulan mereka berdua memang sama sekali tidak keliru. Terima kasih atas kepercayaan dan penghargaan Hulo Chiang Pue, sesungguhnya Bo Am Pue masih belum seperti apa yang dibayangkan oleh Hulo Chiang Pue. Karena tanpa seorang Kai Pang Pang Cu dan seorang Tian Cong Pang Cu, sebenarnya tidak akan pernah ada Bo Am Pue. Tidak akan pernah Bo Am Pue berdiri berhadapan dengan Hulo Chiang Pue yang terhormat dan luar biasa pada saat ini. Karena itu, penghargaan dari Hulo Chiang Pue, Bo Am Pue anggap sudah terlampau berlebihan, berhubung masih teramat banyak orang yang sudah mengerjakan. Hal-hal besar lainnya, desis Busan dengan serba sedikit membuka jati dirinya sendiri, tetapi juga tidak menyingkap terlampau banyak sisi lain serta keberadaannya yang memang penuh misteri bagi banyak pihak itu. Huxin Kok, Bang Cu tua yang cerdik itu terlihat berubah menjadi lebih serius. Dia memandangi Tegui Pang Cu dan Cu Pang Cu bergantian dan kemudian memandang Busan sontak suasana kembali berubah menjadi amat serius, meski bukanlah suasana yang resmi dan menegangkan. Suasana tersebut lebih di mana sedang terjadu adu kecerdikan antara Busan dan Huxin Kok, dua orang yang sama-sama cerdas dan cerdik meski usia mereka berbeda cukup jauh. Di tengah arna adu cerdik itu, Tegui Sinkai dan Cu Yung Lin hanya bisa memandangi keduanya dengan perasaan kebat-kebit. Untungnya Huxin Kok sejauh ini tidak menempatkan keduanya dalam posisi sulit dengan bertanya atau menanyai mereka tentang Busan dan jati dirinya itu. HMMM, anak muda, justru dengan makan siang tadi dan percakapan barusan, barulah Lohu percaya dan meyakini tentang beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam satu perkataan belaka. Huxin Kok berkata dengan suara berat dan serius setelah berpikir keras selama beberapa saat. Hulo Ciampoe apakah juga sekaligus memikirkan bahwa perkataan sederhana itu benar Boanwe pahami ataukah tidak? Pastilah engkau pahami anak muda. Jika tidak, masakan Lohu begitu mengagumi dan memujikan dirimu saat ini? Aceh, dengan demikian perkataan sederhana itu tidaklah perlu lagi untuk Hulo Ciampoe katakan keluar. Apakah benar? Sebetulnya memang ya, tapi karena Tegui Sinkai dan Cuyung Lin berdua berada di sini bersama kita, maka mereka bersuap pasti sangat ingin untuk mengetahui apa sebetulnya kalimat sederhana itu, tegas Huxin Kok sambil memandang kedua kakak seperguruan Koaiji itu. Sayangnya keduanya sudah mengetahui kalimat sederhana itu Hulo Ciampoe, jadi tidak bermakna banyak jika Lohu Ciampoe mengatakannya. Aceh, bulak-balik seperti ini ternyata Hul Beng Cu hanya ingin mengetahui siapa sesungguhnya anak muda bernama Busan ini. Akhirnya, bertanya juga Tegui Sinkai karena rasa penasaran dan baru menangkap apa inti percakapan Hul Sinkok. Dan Busan sejauh itu. Cu Pangcu nampak menggut-menggut, tanda setuju dengan perkataan Sam Suhengnya. Sesungguhnya masih ada yang perlu ku ketahui lebih jelas Tegui Pangcu, tetapi karena pengakuan bahwa ternyata anak muda ini memiliki kedekatan dengan jiwi Pangcu, maka kecurigaan Lohu sudah langsung hilang dengan sendirinya. Meskipun sebetulnya masih belum jelas benar dengan latar belakang dan jati dirinya yang amat luar biasa itu, mohon maaf anak muda, tetapi Lohu sudah berhadapan dengan kelicikan dan kehebatan perkut Lojin sejak puluhan tahun silam. Dan korban manusia waktu itu sungguh teramat banyak dan amat sulit Lohu ungkapkan kesedihan dan keprihatinan saat itu. Karena itu, sungguh tidak ingin kita semua kecolongan oleh orang yang masih belum cukup jelas keadaannya, tetapi kini Lohu sudah percaya sepenuhnya. Syukurlah jika demikian Hulociampuwe, Ko Aiji menjawab dan berkomentar singkat dan padat dengan tidak sedikit pun terlihat bahwa dia tersinggung ataupun marah dengan kere dan bicara Huxinkok. Anak muda, dengan demikian kelihatannya kita berdua sepakat bahwa Tianlong Ko Aijiap tetap harus ada dan akan bekerja. Membantu Tek Ui Sinkai sebagaimana pengumuman Lohu kemarin. Memang benar-benar tidak ada yang akan dapat kita sembunyikan dari hadapan seorang Hulociampuwe, Ko Aiji tersenyum dan kagum karena samarannya ternyata dapat ditebak jitu oleh Huxinkok yang memang pintar itu. Bukan semata karena kepintaranku anak muda, tetapi karena engka sepertinya meninggalkan cukup banyak jejak yang mudah dicium orang. Jika mereka-mereka yang masih muda dapat berpikir lebih teliti dan cermat dengan menggunakan otak dan pengamatannya secara baik, maka tidak akan kesulitan melihat apa yang dapat kusimpulkan tadi itu. Apakah karena baik Ko Aijiap maupun Busan selalu menggunakan tokoh yang sama untuk mendekati Hulociampuwe? Benar, salah satunya memang masalah tersebut. Hal lainnya adalah, jika Tianlong Ko Aijiap munculkan dirinya, maka Busan pasti hilang dan ataupun sedang bersembunyi di suatu tempat. Belakangan, melihat keadaan dirimu dan mengingat betapa hebat dan saktinya seorang Tianlong Ko Aijiap, maka Lohu akhirnya bisa menebak dengan tepat. Bahwa jika Ko Aijiap hadir, Busan bukannya bersembunyi, tetapi karena memang dia tidak ada. Sesungguhnya jika ada orang yang memperhatikannya dengan teliti, maka mudah untuk mengetahui hal tersebut, berkata Huxinkok sambil mengelus jenggot putihnya. Jelas nada bangga terdengar dari suaranya. H-M-M-M-M, benar kata Tek Wipangcu, bahwa menemukan tokoh sehebat dan sama cerdas dengan Hulociampuwe sesungguhnya amat sulit puji Ko Aijiang kagum dengan kecerdasan tokoh. Tua itu. Tidak sulit, karena Lohu amat paham jika tokoh yang akan mampu menggantikan tempatku suatu saat nanti sudah ada. Bahkan, menurut Lohu, tokoh itu akan mampu memadukan kecerdasan Lohu dengan kesaktian tiga dewa Tionggoan sekaligus. Dan jelas kenyataan ini merupakan berkah yang sungguh-sungguh tak terhingga bagi rimba persilatan Tionggoan. Lohciampuwe, pujian terakhir sungguh sulit untuk Boampuwe terima busan jadi tersipu dengan sanjungan Hoisin Kok. Pergantian generasi pasti akan terjadi, itu adalah kemauan alam anak muda dan tak dapat kita hindari. Hanya ada satu hal lagi. Yang belum Lohu pahami, jika engkau berkenan anak muda, juga Tek Wipangcu jika berkenan, Lohu ingin mengenali jati dirimu yang sesungguhnya. Tapi, sekali lagi, itupun jika engkau memang berkenan memberitahu ku anak muda, meski ku Aiji selalu berusaha untuk merendah, tetapi Hoisin Kok selalu mengangkat dan memandangnya sangat tinggi dan sikap serta kata-katanya terdengar mengindahkan busan bahkan kedua suhengnya sekalipun kaget dengan penilaian dan penghargaan yang tinggi Hoisin Kok kepada adik seperguruan termuda mereka itu. Sayang sekali Lociampoe, sesungguhnya Boampoe sendiri tidak tahu nama asliku sejak ditemukan Sam Suhengku lebih 10 tahun silam. Juga sejak tinggal di rumah Citsuheng, semua upaya dan pengobatan untuk menggalip kembali ingatan dan kenanganku, sama sekali tidak membawa hasil yang mengembirakan. Dan karena itu nama ku sendiri tak ku ketahui sampai sekarang ini. Mohon pengertian Lociampoe karena seperti itulah keadaan Boampoe. Suheng Aceh, jika demikian kata-kata Hoisin Kok terhenti sambil melihat dan memandang Tek Ui Sinkai dan Cuyung Lin yang kedua-duanya mengangguk membenarkan dogaan dan kesimpulan Hoisin Kok. Astaga, pantaslah engkau begitu dekat dengan kedua suhengmu ini anak muda dan pantaslah engkau demikian lihainya. Benar, tidak akan ada lagi tokoh yang mampu untuk mendidikmu hingga mencapai tingkatan seperti sekarang ini selain dia, orang tua yang sangat mujijat dan sekaligus misterius itu desis Hoisin Kok kini menjadi paham sepenuhnya dengan keadaan busan, anak muda misterius yang begitu hebat, cerdas dan pandai seperti dirinya. Dan masih ditambah dengan kesaktian yang amat luar biasa. Jika Bu In Sin Leong adalah suhunya, mana bisa Hoisin Kok meragukan dan mempertanyakannya lagi? Hulo Chiam Poe, Bo Am Poe ada satu permintaan yang ingin diajukan berkata Ko Aiji sambil memandang Hoisin Kok yang masih terlihat belum pulih kembali dari keterkejutannya dan ketersentakannya begitu dia mengetahui siapa suhu Ko Aiji atau busan yang sebenarnya. Katakanlah anak muda, Hoisin Kok berkata dan menjadi tenang kembali setelah berdiam diri selama beberapa saat. Mohon jati diriku ini, busan dan Tian Leong Ko Aijiap, hanya diketahui oleh Lo Chiam Poe dan juga dengan jiwi suhengku. Karena ada alasan yang sungguh masih tak dapat ku katakan atau ku kemukakan untuk saat ini, mohon maaf. HMMM, baiklah. Engkau boleh memegang kata-kataku anak muda, terpenting buat loho, engkau bersedia dan siap membantu Sam Suhengmu untuk memimpin perlawanan rimba persilatan Tionggoan menghadapi Butek Sengpei. Baik, Bo Am Poe pasti menerimanya. Pertemuan malam nanti, Bo Am Poe akan hadir sebagai Tian Leong Ko Aijiap. Bagus jika memang demikian. Percakapan keempat tokoh itu berangsung cukup lama. Sore hari baru terlihat busan meninggalkan kamar baka itu bersama Tek Ui Sinkai dan Cu Yung Lin tetapi malamnya, bukan busan yang menampilkan diri melainkan Tian Leong Ko Aijiap dan membicarakan banyak hal, terutama strategi melawan dan membasmi Butek Sengpei. Sebagai mana strategi yang dibicarakan siang harinya di kamar baka Huxin Kok, itulah yang akhirnya dibahas dan diputuskan. Yakni dalam rangka melawan Teor Bu Tek Sengpei, maka di bawah pimpinan Tek Ui Sinkai dibantu Tian Leong Ko Aijiap, serangan balik akan dilakukan. Ditetapkan tiga bulan ke depan serangan langsung ke markas Pek Lian Pei di Pegunungan Pek Insan akan dilakukan bersama seluruh perguruan dan pendekar Tiong Go An. Tetapi, untuk melakukan serangan tersebut, berhubung banyaknya tokoh-tokoh hebat di pihak lawan, maka dibutuhkan perjalanan cepat untuk mengundang tokoh-tokoh lihai Tiong Go An. Karena itu surat undangan segera disebar secepatnya agar perguruan silat lain dapat ikut bergabung dengan waktu yang tepat. Sebulan sebelum penyerangan dilakukan dengan sasaran utama di Pek Insan, maka seluruh pendekar akan berkumpul di pegunungan dekat Pek Insan untuk menyusun strategi serangan. Di sana kelak akan menunggu Tek Ui Sinkai dan rombongan utama penyerang yang berada di sana sebelum waktunya. Semua yang ingin bergabung diundang secara rahasia untuk berkumpul di tempat yang akan diberitahukan menyusul, saat waktu penyerangan sudah ditetapkan dan ditentukan. Dan seluruh operasi tersebut akan langsung mulai dikerjakan sejak malam itu juga, bahkan pembagian tugas sudah langsung dilakukan malam itu. Rombongan utama akan dipimpin oleh Tek Ui Sinkai dan akan didampingi oleh Cuyung Lin Adi seperguruannya dan juga para pahlawan utama Kepang. Di rombongan ini kelak akan bergabung Kuan Kim Cheng setelah mengantar pulang Nona Nye Obwe kembali ke rumahnya atau kembali ke kakeknya. Bahkan Xiao Lim Sia juga menyertakan satu barisan lohan kun. Biksu-biksu lapis kedua dari barisan andalan Xiao Lim Sia akan ikut dalam mengawal Pang Chu Kaipang. Yang juga masuk dalam rombongan ini adalah sejumlah tokoh dari Hoa Sanpei meski nama-namanya belum ditetapkan Tio Lian Chu yang hadir sebagai Chiang Bujin Hoa Sanpei. Dan kelak, sebulan ke depan, Ho Sin Kok dan Kim Sia, saudara angkatnya, akan bergabung dengan rombongan utama ini menuju ke pangkalan yang akan diberitahukan menyusul kemudian. Rombongan kedua atau tepatnya gugus tugas kedua adalah semua murid atau anggota Kaipang dan beberapa tokoh yang ikut membantu. Tugas utama mereka adalah membawa dan mengantarkan surat khusus dari Beng Cu Tionggoan yang sudah ditandatangani oleh Tek Ui Sinkai selaku Beng Cu baru dan sudah disetujuai semua, ke semua perguruan silat di daerah Tionggoan. Surat tersebut berisi alasan dan ajakan bergabung melawan Butek Sengpei agar perkumpulan itu tidak lagi mengganggu dan membantai perguruan-perguruan lain yang tidak bersedia datang dan menakluk ke Pek Insan. Ada beberapa tokoh dari Kunlun Pei, Butong Pei dan juga anggota benteng keluarga Ho ikut serta dalam mengirimkan surat khusus Beng Cu untuk semua kaum persilatan Tionggoan. Khususnya perguruan-perguruan silat yang terancam oleh Butek Sengpei. Gugus tugas ketiga adalah para pengintai yang lagi-lagi diisi banyak oleh anggota Kaipang. Hanya, sekali ini, mereka secara khusus akan diorganisasikan oleh Cu Yinglun dan Konon ada seorang atau dua orang tokoh besar lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan Cu Yinglun dan Tek Ui Sinkai. Tetapi, pelaksana nanti di lapangan dipercayakan kepada Bok Hange dari Ho Asanpei yang akan terjun bersama anggota Kaipang terlatih. Mereka lah yang akan secara khusus memantau dan mengintai apa yang akan dan sedang dikerjakan oleh pihak Butek Sengpei. Hal penting lainnya nanti akan segera ditetapkan Kero untuk berkomunikasi dan keamanannya dengan sandi khusus dan bahasa isyarat antar para metu-metu dan pemimpin mereka di pusat. Berkomunikasi dengan Tek Ui Sinkai serta dengan lingkaran utamanya juga akan diatur kemudian. Gugus tugas terakhir adalah sekelompok orang yang bekerja untuk meminta serta mengundang tokoh-tokoh Tionggoan yang sudah menyepi untuk ikut turun gunung. Kelompok keempat ini dipimpin oleh Tupatian Pak, penguasa Tunggal Langit Utara, Bubin An dan Sibun Sien Kiam Jiyu, Tangan Pedang Sakti dari Pintu Barat, Lim Kiching. Selain mereka berdua, ditetapkan juga Tio Lian Chu, Hongyan dan Sialanen. Ketiga tokoh muda itu menerima tugas khusus untuk melacak dan mengundang tokoh-tokoh pendekar asal Tionggoan untuk bergabung. Sebenarnya sasaran menetapkan mereka adalah para suhu ketiga tokoh muda itu agar ikut campur tangan. Dan selain mereka, Tian Liong Khoai Hiap juga bertugas menjaga hubungan dengan pihak Hang Lui Bun dan Liga Pahlawan Persia untuk saling mendukung dan bekerjasama. Secara khusus Tian Liong Khoai Hiap diberikan kebebasan untuk bergerak dan bertugas bersama gugus tugas lainnya. Setelah penetapan tugas yang menjadi keputusan rapat bersama malam hari, esoknya sudah langsung bergerak. Diawali dengan berpamitannya Kuan Kim Cheng yang pergi bersama Adien dan NIOBWE, tetapi tanpa busan yang diminta oleh Teg Ui Sinkai untuk menemaninya. Meski berat hati dan terlihat tenggan pulang karena tak ditemani busan, tetapi akhirnya NIOBWE mau juga setelah busan terlebih dahulu berpesan. Pada saatnya kelak kita akan berjumpa NIO Kwonio, tetapi tugasku bersama Teg Ui Sinkai teramat banyak. Tanda petik. Baiklah busan, ingat janjimu untuk menemuiku kelak ya. Akhirnya NIOBWE mau juga diajak pulang oleh Kim Cheng. Menyusul kemudian perguruan-perguruan seperti Hoa San Pei, Kun Lun Pei, Xiao Lim Si Ye, Kaipang, Gobi Ye Pei, Chin Ling Pei serta perguruan lainnya, pamitan untuk pulang dan sekaligus bersiap-siap untuk melakukan serangan balik. Bahkan tokoh-tokoh tua seperti Tupatian Pak, penguasa Tunggal Langit Utara, Bubin An dan Sibun Sin Kiam Jiyu, tangan pedang sakti dari pintu barat, Lim Kiching, juga ikut berpamitan dan langsung bertugas. Hari itu benteng keluarga Hu langsung sepi dan normal kembes seperti sebulan sebelumnya. Yang masih tinggal hanya tokoh-tokoh utama saja, Tek Ui Sinkai, Chu Yung Lin, Busan, Tio Lian Chu, Hong Yan dan juga Sialanin. Tetapi, mereka pun hanya akan menetap sehari lebih lama karena masih ada yang harus mereka percakapkan dan putuskan sebelum pada akhirnya berpisah untuk tugas masing-masing. Masih ada yang ingin dilakukan Kho Aiji di benteng keluarga Hu. Hal yang pertama sudah langsung dilakukannya hari itu juga ketika Kwan Kim Cheng pamitan bersama NADN dan NIOBE. Sementara Tio Lian Chu sibuk mengurus kepulangan anggota dari Hoa San Pei dan Hong Yan juga dipanggil kakeknya Chu Yung Lin, Kho Aiji yang dalam tampilan busan menemui Sialanin. Meski mereka berada di lokasi yang sama, beberapa kali bertemu, tetapi keduanya jarang bercakap. Sialanin berbeda. Jauh dengan Nona NIOBE. NIOBE yang belum sanggup menyimpan perasaannya, berbeda dengan Sialanin yang sudah lebih mampu menahan diri meski sudah sangat ingin untuk bercakap-cakap dengan busan mudah ditebak, melihat kedatangan busan ke tempatnya yang kebetulan mulai sepi karena sudah banyak yang berpamitan, amat mengembirakannya. Nampak benar dari binar matanya yang bercahaya gemilang dan sampai membuat Kho Aiji sendiri terpesona. Tetapi, untung dapat segera ditutupinya dengan berkata, Enci Sye, engkau kelihatan seperti sangat kegembira hari ini. Bagaimana, apakah engkau dapat menikmati suasana di seputar Telaga Kun Bengau? Encik, engkau adik busan dari mana saja? Engkau terlihat. Terlampau banyak urusan di sini. Tapi, ngomong-ngomong, apakah engkau juga akan tinggal lebih lama di sini bertanya? Sialanin dengan nada penuh rasa ingin tahu. Iya benar Encik, teku Ipangcu memberiku banyak urusan dan juga memintaku untuk tinggal sehari lebih lama sebelum nanti pamitan untuk melanjutkan perjalanan. Bagaimana dengan engkau Encik, apa juga masih belum akan pergi tanya busan? Yang entah mengapa, kini suara dan suasana hatinya lebih susah diatur. Entah mengapa dia berubah menjadi rada gugup dan menjadi rada sulit baginya untuk mengendalikan kegugupannya itu. Masih belum, HMMM seandainya bukan perintah Subo, mestinya aku sudah meninggalkan tempat ini secepatnya. Perkataan Sialanin ini semakin menambah rasa gugup dan bingung diptihak ko Aiji. ACH, ECH, apa, apa maksudmu Encik Siek kaget juga ko Aiji? Ji mendengar nona Sialanin berkeras untuk segera pergi. ACH, tidak, tidak apa-apa adik busan, Sialanin menjadi sadar kembali, jika bukan saatnya melampiaskan unek-uneknya terhadap Tian Liong ko Aijiap, justru kepada busan yang berada di hadapannya dan menjadi gugup karenanya. Untung saja Sialanin cepat sadar kembali ketika melihat busan yang bingung dan gugup karena kata-katanya. Untuk merubah suasana akibat keteledorannya itu, Sialanin dengan cepat kembali berkata dengan suara yang berubah menjadi lebih riang. Tapi, sudahlah, biarkan sajalah. Toh pesan subuh hanya untuk membantu dia itu, Tian Liong ko Aijiap yang mengemaskan dan sok hebat itu. Suatu saat aku benar-benar ingin bertanding melawan orang sombong itu adik busan, dan engkau harus membantuku, gemas Sialanin yang akhirnya bisa melepas unek-uneknya dan merubah suasana percakapan dengan lebih melibatkan busan di pihaknya itu. Padahal, karena omongannya, busan sendiri pun gelagapan, tetapi dengan cepat menemukan kata-kata yang dapat diungkapkan. Tapi, sangat mungkin sekarang ini Enci Siai sudah dapat menandinginya. Karena kulihat dari sinar metu dan gerakan Enci, kemajuan pesat dalam kecepatan dan juga iwa okang cukup menonjol. Apa Enci berlatih keras selama berada di laut selatan belakangan ini bertanya busan pada akhirnya dengan menemukan celah membuka percakapan lain. Dan benar saja, ini justru membuat keadaan mereka berdua menjadi lebih lepas. Apakah engkau melihat dan merasakannya adik busan? Menurut Subo, memang kepandaianku meningkat sangat pesat selama sebulan terakhir ini. Tetapi, apakah sudah cukup untuk dapat mengalahkan seorang Tianlong Kuai Hiap? Enci sendiri sebetulnya masih belum cukup teriakinkan, sekali ini Siai Lan. In tidak mengumbar kesombongannya, karena sesungguhnya dia melihat sendiri bagaimana hebatnya Tianlong Kuai Hiap itu. Dan tanpa dia sadari, tempaan terakhir Subonya, Lam Hei Sini, bukan hanya membuatnya dapat meningkat pesat, tetapi juga ternyata membuatnya lebih tahu diri. Sialan In menjadi lebih matang dan lebih bisa melihat lawan dan juga kemampuan diri sendiri. Enci, sesungguhnya agak susah buat menilainya secara akurat, tetapi, bagaimana kalau kita berjalan ke tepi sungai dan melihat bagaimana kemajuan Enci selama sebulan berlatih di Laut Selatan? Dan kelihatannya Kuai Jai memang seperti sedang mengajak gencan, tetapi tidak akan dia seberani itu jika tidak memiliki alasan lain. Sementara bagi Sialan In, ajakan itu dianggapnya lebih dari sekedar ingin berlatih, angannya sudah jauh melambung, lebih dari sekedar ajakan jalan-jalan. Lonjakan perasaan yang luar biasa menyenangkannya, karena dia menganggap busan saat itu sudah lebih berani melangkah lebih jauh. Lucu memang, tetapi begitulah rasa jika sedang mempermaikan umat manusia. Memang sepanjang perjalanan menuju tepi sungai, Kuai Jai atau busan tidak ada sedikitpun menyinggung soal rasa, tetapi tetap saja terasa manis di hati Sialan In. Sementara hal yang sama juga dialami Kuai Jai, meskipun sebetulnya dia memiliki maksud. Lain mengajak nona Sia itu berjalan-jalan. Hal itu tidak disadari Sialan In. Dan tetap tidak sadar ketika busan memintanya untuk berlatih, karena terakhir kali mereka bercakap-cakap secara begini dekat, adalah ketika mereka akan berpisah dan busan memberinya banyak petunjuk untuk meningkatkan kemampuannya. Hal yang belakangan mengagetkan Seng Subo karena petunjuk-petunjuk busan pada akhirnya juga membuat Seng Subo mendapat inspirasi baru. Tetapi, betapa kagetnya Kuai Jai ketika menyaksikan perkembangan dan kemajuan Sialan In yang sungguh jauh di luar sangkaannya semula. Karena dengan kemajuan terkini, dengan mengandalkan kecepatan dan kekuatan Iwakang yang sudah melonjak sangat jauh, Kuai Jai sudah dapat mengukur bahwa nona pujaannya ini tidak akan kalah melawan Mohwe Ehud. Memang benar, masih tetap kalah kuat, tetapi jelas Iwakangnya sudah dilatih nyaris mendekati kemampuan si Dewa Iblis Api yang sangat menyeramkan itu. Jika kemudian dikombinasikan dengan ginkang atau kecepatannya yang semakin sulit ditandinginya itu, maka bisa ditebak hasilnya. Diam-diam Kuai Jai menarik nafas panjang dan menggumam dalam hatinya. Benar-benar Subo seperti juga Suhu, manusia-manusia berbakat aneh yang akan sulit ditemukan di dunia persilatan, Gumam Kuai Jai dalam hati. Dan ketika makin luas dan makin manis gerakan dan lontaran kekuatan Sialan In, Kuai Jai berturut-turut tertegun, luar biasa, ini rupanya hutmen siantian KHI Kang, tenaga dalam mujijat, Iwakang cabang dari ih ginkeng, benar-benar mujijat. Dan gerak ginkeng itu mestilah ilmu ginkeng siang ing tun sin hoat, ilmu bayangan dewa menghilang, konon menjegoi bersama ginkeng si rase aneh itu. HMM, aku berani bertaruh, tidak akan mudah Mohwe Ehud mengalahkannya jika kelak mereka bertemu dan bertempur satu lawan satu. Kuai Jai terus mengikuti dan memandang semua gerakan Sialan In sampai pada akhirnya nona siang menyelesaikan pertunjukannya. Dia masih terdiam dan berpikir ketika Sialan In menegurnya. Adik Busan, bagaimana menurut pengamatanmu tanda tanya-tanya seng darah penuh rasa gembira dan rasa mesra sekaligus. Pertanyaan itu membangunkan Kuai Jai dari lamunan dan dari hitungan-hitungan yang sedang dilakukannya dalam hayal dan dalam ingatannya. Dia pun tersentak dan sontak menjawab. Enci, sejujurnya kemajuanmu sungguh luar biasa, menurutku tingkatanmu saat ini sudah jauh melampaui kemampuanmu sebelum pulang berlatih ke Laut Selatan. Iwakangmu berjalan amat lancar dan nyaris tak habis mengalir, makin lama makin lemas menjebak, padahal kekuatan pukulnya justru semakin mematikan dan makin membahayakan. Gerakan ginkangmu untuk saat ini memang masih belum ku tahu kalau ada yang berkemampuan menandingi ataupun menyamainmu. Pendeknya, kemajuanmu sungguh sangat mengejutkan sungguh-sungguh. Subomu adalah makhluk luar biasa dan kelihatannya tanpa tanding untuk saat ini. Bukan main senangnya si Elanen. Jika bukan Busan yang mengatakannya, dia mungkin masih akan ragu dan meragukan kemajuannya sendiri selama ini, tetapi dia tahu betul kemampuan Busan dalam bidang yang aneh ini. Dalam hal menilai dan menakar kemampuan seseorang, Busan sudah membuktikan kepadanya dan kepada kawan-kawan mereka yang lain. Tetapi meski sangat senang, dia masih cukup tahu diri dan berkata, Subo memang salah satu yang terhebat dewasa ini adik Busan, tetapi menurut Subo sendiri, masih ada seorang tokoh hebat lain yang sangat dikagumi Subo. Bahkan Subo sendiri mengakui bahwa dia orang tua tidak pernah mampu untuk menakar dan mengetahui hingga di mana kemampuan tokoh hebat mujijat itu. Sayang sekali menurut Subo, aku jelas sudah tidak mungkin untuk dapat bertemu atau menemui tokoh itu, meskipun menurut Subo dia masih hidup dan bahwa kami sebetulnya masih memiliki hubungan, Sialanen berkata sambil memandang koaiji penuh perasaan. Sungguh tak bisa kubayangkan sampai di mana kemampuan orang itu jika memang begitu enci. Tetapi, menurutku sendiri, kemampuan enci sekarang ini memang sudah melaju teramat jauh, sungguh jauh dari bayanganku semula. Baik dukungan tenaga, maupun pergerakan enci sungguh-sungguh sulit untuk menemukan celah lagi. Mungkin yang masih kurang tinggal kematangan dan pengalaman belaka, dan karena itu, akan amat sulit untuk menemukan tandingan kionghi enci, sungguh satu. Pencapaian yang amat luar biasa. Bagaimana menurut pengamatanmu jika dibandingkan dengan Tianlong Koai Hiap itu adik busan? Apakah encimu sudah memiliki kesanggupan menaklukan ataupun mengalahkannya jika bertarung kelak bertanya Sialanen dalam keraguan, karena dia sendiri sudah menyaksikan betapa misteriusnya tokoh itu dan dia sadar, seperti sebelum berlatih kembali di Laut Selatan. Jaraknya dengan tokoh itu, sepertinya masih sama belaka. Jika pun terlihat menyempit, tetapi masih belum mencukupi untuk dapat menaklukannya. Entah apakah Tianlong Koai Hiap yang juga meningkat kemampuannya ataukah karena selama ini dia begitu hebat dan ketat dalam menyembunyikan kepandainya yang sejati entahlah, Sialanen tetap belum mampu menemukan jawabannya. Secara detail aku tak akan dapat menjawabnya enci, karena tidak dapat menelah kemampuannya secara langsung. Tetapi, menurut penilaian ku berdasarkan kisah orang lain dan juga penilaian Tegui Sinkai, maka enci tidak jauh terpisah dari tingkat dan kemampuan orang itu sekarang ini. HMMM, sesungguhnya aku memang sangat penasaran dengan tokoh itu adik. Busan sangat ingin untuk secara tuntas adu kepandain dengannya dan menentukan siapa lebih hebat dan tangguh. Tetapi susahnya, Subo justru memerintahkanku untuk membantu tokoh itu, dan engkau tahu Busan, jika Subo memberi perintah, sungguh pantang untuk kulanggar. Memang adalah jauh lebih baik jika kita dapat membangun hubungan yang lebih akrab dengan tokoh itu enci, bakalan jauh lebih banyak manfaatnya. Terlebih setelah dia, dengan dibantu enci bertiga, sudah mampu menawarkan ancaman maut atas. Acara peringatan ulang tahun hubengcu barusan. Orang banyak amat berharap kepada tokoh itu bersama enci bertiga sebagai keturunan tiga dewa Tionggoan untuk dapat mengatasi bencana rimba persilatan Tionggoan yang berada di depan maut kita dewasa ini. Sialani nampak berpikir sebentar, menarik nafas panjang dan pada akhirnya kemudian berkata dengan suara lemah. Meskipun aku kurang menyukai ide itu, tetapi kelihatannya untuk saat ini memang jalan itu yang harus ditempuh. Kadang kita harus berjalan di tempat dan dengan keruk yang justru sangat tidak kita inginkan enci, bukankah demikian tapi? Ketimbang membicarakan hal-hal yang berat, bukankah ada baiknya kita menggunakan perau di tepi sungai itu enci? Hihihi, ternyata engkau memang sedang ingin menghibur hatiku yang gundah dengan menyeberangi sungai ini adik busan. Ayo, semakin lama semakin cair percakapan dan senda gurau di antara kedua anak muda itu. Tetapi, benar-benarkah busan sekedar mengajak Sialani bersantai dengan mempergunakan perau di telaga kun bengong yang kebetulan sedang tenang dan tidak banyak arusnya? Enci bisik busan sambil matanya memperhatikan sekeliling. Ada apa adik busan? Jawab Sialani senang dan memandang busan dalam tatap mata penuh kasih, dan busan terpaksa mengalihkan pandangan ke aliran air yang sejak tadi diperhatikannya dengan seksama. Apakah engkau perhatikan aliran air di sungai ini enci? Pertanyaan busan meski terdengar aneh tetapi memaksa Sialani memalingkan matu dan memperhatikan aliran sungai yang agak tenang saat itu. Tentu saja, adakah yang aneh dengan sungai itu adik busan? Permukaan sungai ini terlihat tenang dan air mengalir dengan tenang, kita dapat berperau dan menikmati segarnya alam di tengah sungai ini. Tapi, tahukah enci apa yang terjadi di kedalaman sungai ini? Pertanyaan busan membuat Sialani tersentak, dan kini dia sadar bahwa busan tidak tanpa maksud mengajaknya berperahu. Menyeberangi sungai dan bahkan juga menikmati keindahan alam dari tengah sungai. Tetapi, apa yang ingin disampaikan busan pada saat itu ini menyentak Sialani dan dia mulai bersikap lebih serius meski keadaan itu tidak mengganggu perasaan dan suasana hatinya. Dia tetap saja senang karena berada berduaan dengan busan adik busan, engkau ingin mengatakan sesuatu yang penting tanya Sialani dengan nada suara berubah lebih serius. Permukaan sungai memperlihatkan aliran air yang begitu tenang dan sekaligus mendatangkan perasaan nyaman dan tenang bagi kita. Tetapi, jauh di kedalaman 2 atau 3 atau 4 meter, air bergelora dan sanggup menelan kita yang saat ini berperahu dengan nyaman dan tentram. Aliran sungai ini sungguh merupakan perumpamaan yang tepat bagi kekuatan hebat dari ilmu Iwakang Hutmen Siantian KHI Kang, tenaga dalam mujijat. Tetapi, sekaligus adalah gambaran yang menarik untuk bisa membuat aliran tenaga dalam enci bisa terus mengalir lepas dan tenang bagai air permukaan sungai. Mengalir terus, mengalir terus dan tidak putus-putusnya, menjebak mereka yang tidak mengerti, karena di kedalamannya, justru adalah gelora yang sangat mematikan. Penjelasan dan perumpamaan Busan ini membuat Sielan Intersentak kaget. Bukan kaget dan kemudian marah karena suasana hatinya yang sedang santai sudah ditarik kembali ke suasana yang serius, tetapi karena Busan ternyata terus memperhatikan kemajuannya dan terus berusaha mencari formula baru. Dia tidak marah, sebaliknya berubah penasaran. Apakah engkau menemukan sesuatu yang ingin engkau kemukakan atau bahkan ajarkan kepada encimu ini Busan? Bukan mengajarkan enci, tetapi membuka kemungkinan baru karena tiba-tiba aku memikirkan dua hal. Pertama, engkau bersama teman-temanmu akan berhadapan dan bertanggung jawab atas teror butek senpi serta harus menanggulangi dan menaklukan mereka. Yang kedua, kehebatan Tian Liong Khoai Hiap ketika berhadapan dengan Mohwe Ehud dan Liu Kong Jie. Meski ku saksikan dari balik persembunyian dengan bantuan Tek Ui Sinkai, memang menonjol dan sangatlah hebat. Mohwe Ehud dan Liu Kong Jie, kedua orang tua itu, kehebatan Iwakang mereka hanya dapat dilawan dengan kera lembut ataupun dengan kera yang tenang menghanyutkan. Kera pertama ditunjukkan tokoh hebat bernama Tian Liong Khoai Hiap itu, yang jelas memiliki kemampuan untuk mengatur serta mengendalikan kekerasan Mohwe Ehud dengan memanfaatkan kelembutan. Dan kemudian perlahan mengatur dan menaklukannya. Tetapi, ada kera yang lain untuk dapat melawan kedua tokoh tua yang sangat hebat dan sakti itu. Nah, kera kedua itu adalah dengan Iwakang Enci tadi, yakni memanfaatkan kelemasan, membuatnya berenang dalam perasaan aman, tetapi sewaktu-waktu amukan arus air yang mematikan dapat membuat mereka tenggam dalam kekalahan. Syaratnya adalah, kekuatan dan aliran Iwakang yang tidak putus-putusnya dan tetap terus dengan kesabaran saling serang, saling belit, dan terus berkutat dengan kekuatannya untuk kemudian mengamuk secara tiba-tiba. Kera kedua ini sudah akan nyaris mampu dilakukan Enci, tetapi masih membutuhkan kematangan. Sialan In kaget, karena sebetulnya dalam perumpamaan yang berbeda, Subo-nya mengajar dan menanamkan kehebatan dan keunggulan Iwakang perguruannya. Karena itu dia pun berkata, Busan, Subo mengajarku melakukannya dalam waktu yang lama. Benar sekali Enci, tetapi aku terutama bukannya sedang memikirkan penjelasanku di atas yang memang menjadi kekuatan utama Iwakang perguruanmu. Melainkan berusaha untuk menambah kekuatan serta kekuatan mengamuknya Iwakang. Itu di bawah permukaan air yang tenang. Jika amukan itu sama ganasnya dengan setidaknya kehebatan Mohwe Ehud misalnya, maka satu keuntungan yang Enci dapatkan hanyalah efek kejut dan mendatangkan keuntungan waktu atau tempo belaka. Tetapi, jika ada kombinasi lainnya, maka bukan hanya efek kejut yang didapat, tetapi juga peluang untuk mengahadiahkan kekalahan bagi musuh seperti Mohwe Ehud itu. Haa, engkau sampai berpikir sejauh itu Busan dan apakah hengkau sudah menemukan formula yang dapat kita terapkan itu? Tanya si Elanin menjadi amat senang dan sekaligus antusias. Berbeda dengan kejadian beberapa waktu lalu saat dia masih meragukan Busan, sekali ini dia sudah percaya penuh dengan daya analisa dan kemampuan mujijat Busan. Karena itu, wajar jika dia menjadi antusias dengan terbukanya kemungkinan yang diuraikan Busan tersebut. Enci, aku sedang berpikir dengan mengingat kembali formula-formula yang pernah kubaca dan kuhafalkan itu. Akan tetapi, sebelum Enci melakukan perjalanan besok hari, akan kupastikan formula itu sudah ada rumusannya, sehingga Enci dapat kelak melatihnya sendirian. Teku Isinkai sudah memintaku secara pribadi untuk menyertainya dalam perjalanan besok pagi-pagi. Benar, karena itu sebelum besok pasti akan ku beritahukan kepada Enci. A.C.C.H. jadi engkasi elan ini terlihat kecewa, tetapi dia menjadi senang manakala melihat Busan sendiri pun tidak gembira harus berpisah dengannya. Enci, aku pun tidak begitu senang, tetapi ada pekerjaan yang harus Enci kerjakan, sementara Teku Isinkai benar bahwa ada banyak hal yang akan ku kerjakan saat menyertainya dalam perjalanan kelak. Tanda petik. Tanpa sadar keduanya saling pandang, dan tanpa malu atau entah tak disengaja sialanin berkata atau tepatnya bertanya. Tetapi, kapan kita akan bertemu kembali Busan? Enci, secepatnya kita akan bertemu, aku pun akan merindukan pertemuan kita itu, dan jika bisa, secepatnya sebelum menuju pet insan. Baiklah adik Busan, segera setelah perjalananku selesai, akanku susul ke daerah pet insan untuk bergabung kelak. Tanda petik. Baik Enci. Dan keduanya pun tenggelam dalam manisnya cinta meski tidak banyak lagi kata-kata dan kalimat yang terucap. Yang pasti, telaga Kun Bengo sudah menjadi saksi sepasang muda-mudi itu merasakan manisnya cinta dan bagaimana semangat yang memuncak, gairah yang liar dalam menyongsong masa depan. Tetapi, tetap saja mereka tidak dapat menghabiskan waktu di telaga penuh kenangan itu. Busan atau sekali ini sebagai Tian Liong Kho Ai Hiap melakukan hal yang sama terhadap Hong Yan dan Tio Lian Chu. Bedanya Hong Yan dan Tio Lian Chu masih butuh waktu sebulan untuk mencapai tingkatan seperti Sialan In yang mendahului mereka berdua ketika pulang ke Laut Selatan. Meski demikian, setelah sebulan, dengan ilmu Tian Liong Pet Pian yang sudah lengkap dikuasai Hong Yan dan Tio Lian Chu yang sudah mematangkan ilmu pusaka Hoa San Pei, Kho Ai Ji yakin ketika mereka tampil kembali, keduanya sudah mampu mengejar tingkat Sialan In. Dan Kho Ai Ji yakin, mereka tidak akan kalah melawan Mohwe Ehud sekalipun. Atas saran dan usul Kho Ai Ji, Hong Yan dan Tio Lian Chu tinggal dan berlatih secara rahasia di tempat rahasia Hoa Sin Kok. Hari sudah tepat tengah hari, tetapi cuaca masih terasa kurang bersahabat. Meski hujan memang sudah berhenti sejam. Sebelumnya, tetapi matahari tetap saja belum munculkan diri. Sepertinya masih sedang malas atau enggan untuk menerangi bumi kembali. Angin bertiup cukup kencang dan karenanya cuaca terasa sangat dingin dan menggigit. Karena itu, manusia yang lalu lalang di kota Liang Ting tidak seperti biasanya. Normalnya kota tersebut ramai oleh pengunjung dari berbagai arah, berhubung kota Liang Ting adalah kota terdekat dari kota Chiang Peng yang lebih ramai dan lebih besar. Kota Chiang Peng sendiri adalah kota perdagangan dan merupakan salah satu alur perdagangan penting yang sering didatangi oleh banyak saudagar dan juga pelancong dari berbagai penjuru. Jika kota Liang Ting berada sedikit di ketinggian dan karenanya cuacanya lebih sejuk dan dingin, maka kota Chiang Peng berada dilembah dan dibelah oleh sungai besar yang biasanya juga adalah jalur perdagangan penting. Meski udara agak dingin karena tanpa matahari serta membuat banyak orang lebih senang bermalas-malas di warung kopi dan restoran, tetapi saat itu terlihat ada dua ekor kuda memasuki kota Liang Ting dari arah utara. Mereka berdua nampaknya melakukan perjalanan ke arah selatan, namun lebih memilih melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Sekali pandang orang langsung tahu dan paham jika mereka adalah para pendekar pengelana. Begitu masuk ke kota, terdengar salah seorang berkata dengan sebuah usul kepada kawannya, sama-sama pendatang yang berkuda dan sedang memasuki kota Liang Ting. Jika si Eko Unio sepakat, Lohu usulkan sebaiknya kita makan siang terlebih dahulu dan kemudian beristirahat sejenak. Baru setelah itu kita boleh berpisah dengan tujuan masing-masing sebagaimana kesepakatan kita. Lohu akan bertugas untuk memasuki kota Chiang Peng yang masih terpisahkan oleh jarak setengah hari berkuda dari kota ini. Sedangkan Nona harus melewati gunung ini dan menjumpai Cian, Walet Tungu, Pek, BWL di gunung Ciausan tempatnya seperti itu menurut informasi yang disampaikan kepada Lohu. Baik, terserah engkau saja, jawab kawan seperjalanannya yang ternyata adalah seorang perempuan dan yang masih berusia muda. Sementara yang berbicara tadi adalah seorang berumur pertengahan, mungkin 45 atau kurang dari tahun 1950-an, dan mereka melakukan perjalanan bersama sejauh ini. Dan tidak lama kemudian, keduanya memasuki kota dan mencari restoran yang layak untuk mereka bersantap siang. Dilihat dari keadaan mereka berdua, maka bisa dipastikan, mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan seperti kurang beristirahat. Jelas terlihat dari keadaan dan kondisi kuda mereka. Kedua ekor kuda tunggangan mereka nampak sekali amat letih dan amat membutuhkan istirahat yang memadai. Itulah sebabnya, setelah si pendatang laki-laki menemukan restoran, dia pun kemudian berbicara sebentar dengan pelayan dari restoran yang terlihat cukup besar dan megah itu. Dan apa yang dia lakukan dan tanyakan, bukan lain adalah menitipkan kuda dan sekaligus mengurus kuda-kuda mereka berdua yang sudah terlihat letih dan lelah. Dan tidak lama kemudian, lelaki berumur pertengahan itu pun sudah kembali ke kursi dan meja yang dia pesan bersama dengan teman seperjalanannya yang adalah seorang gadis muda. Siapa mereka gerangan? Bukan lain Tian Liong Khoai Hiap yang sedang dalam perjalanan dengan Nona Sielanin. Tetapi bagaimana pula caranya mereka berdua bisa bersama dalam satu perjalanan yang saat itu malahan sudah makan waktu dua hari perjalanan. Jika mengingat mereka berdua, khususnya bagi Sielanin yang selalu merasa sengit dan merasa penasaran untuk mengadu ilmu dengan Tian Liong Khoai Hiap, maka perjalanan mereka memang terasa ganjil dan rada aneh. Setelah Busan, atau Tian Liong Khoai Hiap, menyelesaikan semua urusannya, dia pun diajak pergi oleh Teg Ui Sinkai dalam satu perjalanan rahasia. Meskipun sebenarnya kepergian seorang Busan adalah permainan yang sudah diatur dengan Teg Ui Sinkai dan juga Cuyung Lin karena tidak berapa lama, terlihat Tian Liong Khoai Hiap bersama dengan Nona Sielanin juga keluar dari benteng keluarga Hu untuk melakukan perjalanan ke selatan. Karena malam sebelumnya, sudah diputuskan bahwa Tian Liong Khoai Hiap dan Sielanin akan melakukan perjalanan ke Gunung Ciausan dan ke Kota Chiangpeng dalam misi khusus. Keduanya diminta dengan sangat oleh Teg Ui Sinkai untuk datang berkunjung ke beberapa tokoh penting dan hebat guna membantu pergerakan dalam menyerang Butek Sengpia tiga bulan ke depan. Siapa-siapa gerangan tokoh yang akan mereka datangi dan kunjungi? Nama tokoh-tokoh yang akan mereka datangi, langsung diperoleh dari Teg Ui Sinkai, Pang Chu Kaipang yang sekaligus saat itu menjadi Beng Cu Tiong Goan. Tokoh-tokoh yang harus mereka temui adalah pertama, Jit Yang Sinsian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Chiuping, seorang tokoh berusia 65 atau 66 tahun dan hidup sebagai seorang bertapa. Kemudian tokoh kedua adalah seorang petani bernama Ching San Hek, jago berbaju hijau, tiat. Kie Bu yang sudah berusia 62 tahunan. Tokoh ketiga adalah seorang wanita yang bernama Cian, Walet Tunggu, Pek, BWL. berusia 59 atau 60 tahunan dan tinggal di Gunung Chiaosan menurut Teg Ui Sinkai. Untuk berhasil dibujuk, maka tokoh perempuan ini mesti didekati dengan mengetahui nama aslinya, karena Pek BWL sendiri sudah menjadi seorang nikau. Tokoh keempat adalah Pou Chi Sui Beng, jari sakti penghanjur nyawa, Siaw Jipo yang sudah berusia 60 tahunan dan menikah dengan tokoh kelima bernama Lem San Hang Ie, bulu hang berbaju biru, OEY HWA berusia 50 tahun. Tokoh kedua dan ketiga tinggal di sekitar Gunung Chiaosan, tetapi tidaklah tinggal sama-sama melainkan terpisah. Tokoh kedua adalah seorang petani yang gemar mengakrabi tanaman-tanaman yang ditanam dan diurusnya sendiri dari hari ke hari. Saking telatannya bertani, tokoh ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan tanamannya dan selalu mencari usaha dan care untuk membuat tanaman dan usaha pertaniannya lebih bervariasi. Serta tentu saja tumbuh dengan subur. Saat ini, halaman rumahnya dipenuhi dengan beragam macam tanaman. Terutama tanaman yang dapat menjadi bumbu masak dan juga buah-buahan yang dapat dimakannya. Halaman rumah tinggalnya yang sederhana membentang cukur luas dan bahkan sudah menyambung ke hutan samping rumahnya. Dan bentangan luas itu pun sudah diolahnya menjadi lahan pertanian. Dan dari hasil bertani serta berkebon di halaman rumah serta lahan bertani yang luas itulah tokoh kedua ini banyak menghabiskan waktunya. Tetapi, jangan salah, benar dia seorang petani, tetapi sekaligus dia adalah tokoh persilatan yang memiliki nama besar dan diindahkan banyak orang karena kesaktiannya yang hebat. Sementara tokoh ketiga, tinggal lebih di ketinggian Gunung Ciausan, terpisah tidak terlampau jauh dari si petani yang bercocok tanam dan bertani di lembah barat Gunung Ciausan meski tidak di puncak Gunung Ciausan, tetapi tempat tinggal tokoh ketiga Pek Bweli berada di sisi utara gunung dan di sana dia sudah lama membangun sebuah biara khusus bagi wanita. Biara itu diberi nama Kuan Im Byo atau Kuil Dewi Kuan Im dan kepala kuilnya adalah Cian, Walet Tunggu, Pek Bweli dengan nama Buddha Pek Simnikou. Pek Simnikou atau nama aslinya Pek Bweli, juga merupakan tokoh hebat rimba persilatan sebelum delapan tahun yang lalu menjadi pemeluk agama Buddha. Dan pada akhirnya dia memutuskan untuk mulai menerima dan mendidik murid-muridnya lima tahun terakhir, khususnya gadis-gadis muda yang dia selamatkan dari perkosaan ataupun yang ditinggal. Suaminya. Sebagian adalah gadis-gadis yang terlantar, ada juga yang bekas pelacur, dan rata-rata memang tidak lagi memiliki tempat tinggal. Tokoh keempat dan kelima tinggal di kota Chiangpeng dan menjadi hartawan di kota tersebut. Menurut Tek Wipangcu, adalah OEYHWA yang memiliki jiwa berdagang yang kuat dan mengelola usaha suami-istri dengan dua orang anak itu. Sementara Seng Suami, meski membantu usaha istrinya, tetapi tetap seorang gagah yang cukup terkenal dan memiliki kesaktian hebat. Meski melakukan usaha dagang, bukan berarti OEYHWA adalah seorang wanita biasa. Tidak, dia pun merupakan tokoh dunia persilatan yang tidak jauh selisihnya dari tingkatan Seng Suami. Mereka tinggal di kota Chiangpeng saat itu, dan sudah menerima tujuh orang murid termasuk dua orang anak mereka. Adalah si Yau Jipo yang bertugas turun tangan melatih murid-muridnya dan juga anak mereka, sementara Seng Istri sibuk mengurus usaha mereka. Karena itu, kepandaian Seng Suami bukannya menurun, sebaliknya semakin hebat dari waktu ke waktu. Hanya sayang, karena urusan berdagang, mereka tidaklah sering berkelana ataupun tidak banyak terlibat urusan dunia Kang Ou. Terutama Seng Istri OEYHWA yang menjalankan usaha tersebut dengan sangat tekunnya. Semua tokoh yang harus ditemui tersebut diupayakan untuk dapat diajak bergabung guna berjuang bersama dengan para pendekar. Meski Tek Ui Sinkai tidaklah menegaskan dan tidak memastikan kelima orang itu akan bersedia ikut dalam pergerakan, tetapi dia amat yakin ada dari mereka yang akan bergabung. Dan untuk tugas itu, dia secara khusus memilih Ko Aiji dan juga Sielanin. Mereka berdua yang bertugas menghubungi tokoh-tokoh tersebut karena alasan yang cukup masuk di akal. Ko Aiji dan Sielanin sudah menerima penjelasan siapa saja kah mereka semua, dan bagaimana mereka nanti akan bersikap dan menemui tokoh-tokoh itu. Yang sudah jelas, mereka semua memiliki hubungan yang dekat dengan Ko Aiji khususnya, meskipun tidak pernah atau tepatnya belum pernah berjumpa dengan mereka semua. Karena pada dasarnya mereka berlima adalah Su Heng dan Su Chi dari Ko Aiji sendiri, alias murid-murid dari Bu Ainsin Leong. Dan jika demikian, maka berarti sedikit banyak juga ada hubungan dengan Nona Sielanin. Tentu saja Ko Aiji menyelesaikan terlebih dahulu semua pekerjaannya di benteng keluarga Hau, termasuk menitipkan pesan kepada Hong Yan dan Tio Lian Chu. Dan yang tidak kalah penting adalah mengatur strategi bersama Liga Pahlawan Bangsa Persia. Sekaligus juga dengan kakak beradik dari perguruan. Rahasia yang sedang dalam masalah ke dalam perguruan mereka, yakni Hang Lui Bun. Karena harus bertugas ke daerah selatan, maka mereka bersepakat untuk bertemu kelak dekat Gunung Teg Insan pada dua bulan ke depan. Dan untuk sementara mereka berpisah karena Ko Aiji harus melaksanakan tugas khusus. Yakni menghubungi kakak-kakak seperguruannya atas permintaan khusus dari Teg Ui Sinkai yang kini menjadi pemimpin rimba persilatan Tionggoan. Si Aiko Nio, menurut Teg Ui Pangcu bahwa jarak dari sini menuju ke kota Chiangpeng masih ada nyaris sehari dengan berkuda. Sementara kita sekarang berada dekat dengan Gunung Ciausan dan berjarak kurang dari setengah hari ke Kuan Imbio tempat tinggal. Jika Si Aiko Nio setuju, kita akan berpisah di kota ini untuk kemudian melakukan kerja ini secara terpisah sehingga bisa menghemat waktu. Dan kita bisa mengatur waktu untuk kelak bertemu kembali di kota ini pada tiga atau empat hari ke depan. Seterusnya kita kemudian melanjutkan perjalanan untuk mengunjungi Jip Yang Sinsian, Dewa Sakti Jit Yang, Pek Ciu Ting Lo Ciam Pue di Leong Tem Hou Siat, Gua Naga dan Sarang Harimau, daerah Gunung Kiu Boasan Provinsi Ong Pak. Jika semua berjalan sesuai rencana, maka tugas kita selesai dalam tiga minggu ke depan, bagaimana menurut pandangan Si Ye? Kou Nio berkata Tian Liong Kou Ai Hiap, mengusulkan pengaturan waktu mereka agar cepat menyelesaikan tugas yang mereka amban saat itu. Mendengar usulan Kou Ai Ji terlihat nona Sialan In berpikir. Sesungguhnya, dua hari melakukan perjalanan dengan Tian Liong Kou Ai Hiap dia merasa betapa tokoh pertengahan umur itu terlampau banyak mengalah dan juga membantunya. Meski sesekali dia bersikap terlampau judes dan malah kaku, tetapi Tian Liong Kou Ai Hiap menghadapinya dengan penuh kesabaran dan sangat dewasa. Karena itu, mau tidak mau rasa sebal dan rasa penasaran Sialan In terhadap tokoh itu perlahan mulai berkurang. Tetapi, kepenasarannya untuk mengalahkan Tian Liong Kou Ai Hiap suatu hari kelak, masih tetap tidak berkurang, dan itu yang menahan mereka untuk menjadi sedikit lebih akrab satu dengan yang lain. Akrab dalam arti bahwa setidaknya mereka mulai bisa saling berkomunikasi dengan lebih baik. Bolehkah kita bertemu nanti pada hari kelima saja nanti Kou Ai Hiap sungguh sayang ji kalau pemandangan Gunung Ciausan yang samat indah ku lewatkan begitu saja. Setelah hari kelima, kita boleh berjumpa kembali di tempat ini dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Ong Pak. Usul Sialan In Yang. Lebih sebagai keputusan daripada usul. Karena dia amat yakin jika Tian Liong Kou Ai Hiap akan menyetujui usulannya. Baiklah si Eko Niyo, jika memang demikian, setelah makan siang ini kita boleh berpisah. Lima hari ke depan kita berjumpa kembali di rehatoran ini. Dengan begitu, Lohu akan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke kota Chiang Pengsore ini juga, dan memang benar dugaan si Elanin. Perkataannya tadi yang disampaikan sebagai usul, diikuti dan diiakan oleh Tian Liong Kou Ai Hiap tanpa banyak bertanya. Dan kalimat Kou Ai Hiap itu diiakan Sialanin sambil tersenyum karena memang sudah menduganya. Dan waktu sejak makan siang sampai selesai, rupanya membawa perubahan cuaca yang cukup berarti. Meski angin masih bertiup dan cukup dingin, tetapi matahari mulai mengintip meski belum cerah betul. Pada saat itulah kemudian si Elanin berkata kepada Tian Liong Kou Ai Hiap dengan nada suara gembira. Tian Liong Kou Ai Hiap, jika memang kita sudah setuju dengan pengaturan waktunya, maka izinkan aku jalan terlebih dahulu biar cukup panjang waktuku untuk menikmati Gunung Chiausan. Baik, baik si Eko Niyo, biar ku minta pelayan mengambilkan kuda milik Kou Niyo untuk melanjutkan perjalanan. Rasanya waktu istirahat dua jam sudah cukup mereka ikut mengembalikan kebugaran, berkata Kou Ai Ji sambil berdiri untuk mengambilkan kuda tunggangan Sialanin. Kou Ai Hiap, sekali ini aku tidak akan menggunakan kuda tunggangan itu. Karena aku memiliki kendaraan lain yang malah bisa membawaku lebih cepat ketimbang menunggang kuda. Lagi pula, biarkan kudaku disimpan dan dipelihara sementara oleh pelayan di sini. Sekaligus kudaku dapat beristirahat lebih lama dan kembali bugar kelak. Tolong sekalian bayarkan biaya buat mereka memelihara serta menjaga kudaku sementara melakukan perjalanan ke Gunung Chiausan. Berapa hari ke depan berkata, Berapa hari ke depan berkata,